Intro Sederalun, seorang mantan pecandu narkoba Zulfan Hakim alias Degam menceritakan pengalaman pribadinya saat kecanduan barang terlarang tersebut usai peresmian rumah rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Jalan Lampuh Teku, Desa Abadi, Gampung Ajun Jempit, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Rabu 26 September Benar, benar, saya pernah bermasalah dengan narkoba dan saya melewati yang namanya proses rehabilitasi di badan narkotika di DO, yang punya BNN RI, rehabilitasi disitu saya menjalani rehabilitasi satu tahun lebih setelah saya pulang, saya lihat saudara-saudara saya, adik-adik saya kasihan mereka, sedangkan kita tidak punya wadah untuk daerah kita ini hanya sedikit masa saya masih masa kecanduan dulu melewati masa pemulihan dan rehabilitasi selama satu tahun lebih dan terakhir, saya sudah bisa kembali ke masyarakat dan hari ini kita-kita orang yang bekas bekas bekandu khususnya saya, bersama teman saya, tiga orang kami bersama-sama bekas bekas bekandu kami ingin berbuat dan berkarya lagi untuk masyarakat setidak-tidaknya kami bisa berbuat untuk diri kami dan orang lain itu saja bagi kami terima kasih bang, dulu sempat menjadi pecandu berapa tahun? saya pecandu lebih dari 10 tahun sekitar 15 tahunan dari usia? dari usia 18 18 tahun, itu ganja atau sabun? campur itu memang dasar ingin coba-coba atau memang ada masalah? pergaulan, pergaulan lingkungan efek dari kecanduan kita? efeknya itu kita lebih pede saja lebih asik, lebih cool bagi kita merasanya kita lebih cool, keren efek negatif bagi lingkungan? kita tidak dipercaya lagi stigma kita dianggap troublemaker kita dianggap virus dan di rumah kita selalu dicap jelek-jelek lah stigma dan sampai hari ini saya masih masalah stigma dan terkadang stigma itu yang buat kita bisa jadi mengulang lagi kesalahan-kesalahan kita dulu kita bisa memakai lagi karena ada perasaan yang tidak nyaman disitu semua pemakai rata-rata mereka ada ada terlibat yang namanya proses kurir ada terlibat yang namanya proses menjual cuma kategori kecil untuk adik-adik saya untuk saudara-saudara saya berhenti lama kalau hari ini tahun 2018 saya masih memakai aku masih memakai aduh gak gaul gak gaul banget betul gak gaul banget ya legam ini yang Jofan ini bukan sebagai sahabat tapi saya berkoordinasi bagaimana kita menyelamatkan bukan kita menangkapin orang saja tapi yang sakit-sakit pun bisa seperti beliau-beliau ini nantinya baru 391 orang ya kemarin saya tampilkan di depan Pak PLT dan ini saya minta gugah disini ada Pak dari MPU Pak Ustadz ada lain-lain sebagainya karena kita mengajak apa rekan-rekan atau bapak-bapak yang lain tontonlah terhadap naproba ini jangan jangan dianggap sepeleh ya ini anak kita ya anak kita gak kena anak tetangga kita gak kena anak tetangga kita udah negara yang kecil negara yang kecil takut dia sama naproba masa kita negara yang besar gak takut sama naproba ya jadi yang selama saya satu tahun disini tidak pernah ketangkep namanya orang Cina mohon maaf tidak pernah ketangkep orang lain-lain yang ketangkep itu orang Aceh semua ya saya mengatakan itu bukan saya benci sama orang boleh tanya polisi tentara yang disini siapa yang paling lama di Indonesia saya ya saya katakan Aceh itu bukan saya benci saya sayang ya ya melihat Anda belum melihat rumah damping yang kong-kong tengkor gini ini orang yang sudah sehat bisa kita bangkit negara Malaysia saja namanya dulu di Kirana saya baru ketemu sama juta besarnya Malaysia itu dia tidak takut sama yang yang lain-lain dia tidak takut sama pilotnya yang bodoh pilotnya yang korupsi dia bisa kembalikan wang tapi kalau pilotnya menggunakan narkoba hancur ekonominya begitu juga Singapura keinginan dega mendirikan pusat rehabilitasi yang dinamakan dengan rumah generasi emas Aceh atau GEMA itu karena keprihatinannya terhadap para pecandu narkoba yang belum bisa membebaskan diri dari pengaruh zat adiktif tersebut peresmian rumah generasi emas Aceh atau GEMA dilakukan oleh kepala badan narkotika provinsi atau BNNP Brigjen Paul Faisal Nasir bersama para perangkat desa di gampung tersebut dari Banda Aceh Muhammad Ansar Serambi on TV Berkaya orang ini jadi awal di gondoh napegah-pegah rancun Terima kasih